Hi guys ini kita menuju perjalanan kemana kak? kemana jadi kalian setelah tunggu terus ya kalian akan mendapatkan kemana kak? kemana kak? halo guys selamat datang ke channel youtube minit official jadi kali ini aku sama abim mau podcast tentang horor lagi ini kita ada di sebuah suatu daerah di luar jawa tepatnya ini kita mau podcast tentang kisah misteri horor di daerah palembang sumatra guys ini kita di pegunungan guys iya gunung ini lagi berembur dingin banget ini berapa derajat? 16 derajat ya jadi ini ceritanya ini kisah nyata ya guys ini benar-benar kisah nyata yang terjadi di daerah palembang sebelum itu kalian lagi subscribe dulu nih tapi saya di wajah baik juga ya ini berapa yang terjadi di daerah palembang yang terjadi di daerah palembang yang terjadi di daerah palembang jadi di palembang ini itu ada pemerintah itu pengen bangun kayak taman hotel sama namanya itu palembang nanti kalian bisa lihat di internet google nanti itu ada jadi sebelum sebelum dibangun itu itu kan ada sebuah pabrik kan di palembang ini kan ada pabrik kuno pabrik apa kan? pabrik kuno iya pabrik kuno pembinaan benang kuno terbesar di palembang itu udah gak terpakai terbengkalai itu mau dirobohkan guys untuk dijadikan bangunan mal sama hotel nanti ada di internet ada guest di google kalian ini searching di google aja itu namanya palembang persenter sama hutan maka dan waktu waktu ini namanya itu berjalan lancar lapas berhenti itu di tengah-tengah jadi cerita misterinya itu ada di bagian tengah bagian tengah pabrik itu ada sebuah cerobong cerobong asap karena dulu kan pemintaran benang kan mungkin mengeluarkan asap api jadi ada cerobong besar itu tuh gak bisa dirobohkan guys jadi tukang bangunannya itu sama arsiteknya itu mau merobohkan mau merobohkan tuh mesti sakit gitu loh guys itu digempur pakai kontraktor besar tuh kak mobil kontraktor besar gitu dihancurkan tuh gak bisa jadi gak bisa roboh akhirnya kan ee ee arsitekturnya itu mencari orang apakah pintar seperti api orang pintar orang pintar kayak kiai gitu kan untuk mendoakan kayak dukun gitu guys untuk memindahkan memindahkan pembunuhnya disitu tapi ini kiainya itu kayak terpental dan banyak yang meninggal guys pada ee dan dan kalau bisa merobohan dapat duit iya dapat duit 1 miliar guys jadi aseternya itu gimana caranya biar dukun dari luar jawa itu datang ke situ kalau bisa merobohkan dia akan mendapatkan 1 miliar ya guys pada waktu jaman dulu 1 miliar banyak banget ya guys sekarang masih banyak gak? masih banyak terus abis itu kan terus ada ada dukun gitu dari jawa dari Jogja itu juga akhirnya itu sakit guys dukunnya sakit dan kemudian meninggal jadi ada beberapa dukun yang meninggal akhirnya sampai sekarang pun celobok asapnya itu masih ada kan tapi anehnya fotonya kalau di foto tuh gak ada setiap di foto di akut itu pasti kalau orang lihat itu hilang fotonya itu di internet tapi kalau kalian datang kesana itu dia bangunan celobongnya itu diantara hotel no hotel sama ptc palembang hotel center jadi itu celobongnya itu ada tengah-tengah nanti kalau kalian orang palembang orang palembang bisa komen dibawah sini ya apakah benar-benar ada celobong asapnya itu dan kalau ada dipotoin ya dipotoin nanti di DM ke igkun ini dan Anita jadi guys karena banyak dukun orang pintar terus tukang bangunannya pada sakit akhirnya pemerintah palembang ini yaudahlah gak usah direbohkan akhirnya cuma di renovasi aja jadi tengah-tengahnya itu kayak dibangun kayak taman gitu aja dibangun kayak taman aja tapi benar-benar itu sampai sekarang masih berdiri tegak berdiri tegar berdiri tegak guys kayak gitu nanti kalau kalian suka lilit ada yang orang palembang atau pernah ke palembang kalian bisa komen di bawah sini ya apakah ini benar-benar bisa nyata apa enggak nanti ada beritanya disini ya guys ya ada beritanya berikut ini terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mungkin cukup sekian ya kalo kalian pingin kita mau podcast tentang ceturor apa lagi kalian bisa komen di bawah atau DM di Instagram pun iniotananita oke jangan lupa apa dan Subscribe di bawah sini iya see you next time bye bye Terima kasih telah menonton